Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan survei kekebalan kelompok paska dilakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat untuk melihat apakah kekebalan kelompok sudah terbentuk atau belum. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, survei dilakukan agar vaksinasi yang dilakukan teruji secara ilmiah. Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan survei kekebalan kelompok setelah capaian vaksinasi di Provinsi Jambi mencapai 70% dari target yang ditetapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, survei dilakukan untuk mengukur efektivitas vaksinasi serta agar vaksinasi COVID-19 yang dilakukan teruji, terukur secara ilmiah. Sudirman menjelaskan, efektivitas dan imunitas kekebalan kelompok akan teruji setelah dilakukan penelitian atau survei terhadap masyarakat yang divaksinasi. Harapannya, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan kepada masyarakat tersebut dapat berdampak positif. Sebab dengan terbentuknya kekebalan secara pribadi dan kelompok tentu menjadi motivasi untuk menuntaskan pelaksanaan vaksinasi hingga 100%. Survei sendiri, kata Sudirman, dilakukan oleh lembaga independen dengan metode ilmiah dan sampel yang terukur. Nanti memang kita penyelenggarannya bukan kita ya, bukan PMDA, itu nanti ada lembaga independen yang akan melakukan itu. Jadi dengan metode ilmiah, dengan sampel yang terukur, mudah-mudah nanti bisa memperoleh jawabannya. Terkait dengan kekebalan kelompok, apakah memang begitu efektif, bisa diteruskan untuk sampai pada pencapaian 100%? Karena kita juga harus melihat bahwa vaksinasi itu betul-betul teruji secara ilmiah, terukur secara ilmiah, memberikan manfaat bagi kekebalan. Sudirman menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI saat ini sedang melaksanakan serosurvei antibody COVID-19 kepada masyarakat yang dilakukan di 25 provinsi di Indonesia. Di provinsi Jambi sendiri, serosurvei antibody dilakukan di kota Jambi dan Kabupaten Tanjab Timur sebagai lokasi pengambilan sampel.